Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentunya kita bisa bermuamalah dan juga pada malam ini kita bisa bertemu kembali di acara pengajian rutin 2 pekanan dari teman-teman pengajian agak kita IPB Angkatan 25. Kecuali Ustadz Felik hari ini bagi Angkatan 38 ya Ustadz ya? 38. Iya 38. Nah tentunya kita juga mendoakan bagi teman-teman kita yang sedang sakit dan terkena musibah. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan Allah memberikan kesabaran. Tentunya perkenalkan Ustadz Felik, saya selaku moderator, Tendi Satrio, saya sebagai Angkatan 25, kelompok 9 ya. Dan saat ini memang aktif di Dompeto Ava. Dan ini teman-teman kita semua hari ini bisa hadir dengan jumlah hampir 86 pendengar yang hadir di pengajian Zoom malam ini. Dan saya sempat bacakan profil Ustadz Felik Yan Warsyao. Muka-muka nanti nggak salah kalau ada yang salah silahkan di koreksi. Layar di Palembang tahun 1984. Masuk IPB tahun 2001 oleh Angkatan 38. Jurusannya BDP ya. Program Sudial Di Kultura, Agotas Pertanian. Memiliki satu istri dan empat orang anak. Menulis banyak buku yang terkenal untuk Muhammad Al-Fatih 1483. Kemudian juga sebagai putra amat dan YouTuber sampai saat ini. Dan tentunya ini menjadi Ustadz yang fenomenal. Mencerdaskan kita ya di Youtubenya. Saya sering juga banyak mengikuti kajian-kajiannya. Nah, hari ini kita topik yang akan diberikan oleh Ustadz Felik. Itu yang penting yakin. Nah, tentunya kita sebagai seorang Muslim memiliki keimanan ya. Landasan keimanan kita itu mengenal Allah, Agabah, dan Nabi-Nya. Dan bagaimana kita mempelajari keimanan tersebut dengan ilmu. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya di dunia. Tentunya dengan landasan akhidah yang benar sesuai dengan aturan dan tuntunan sesuai syariah yang Allah sudah turunkan. Melalui Rasulullah. Kemudian tentunya kita juga punya tiga pertanyaan besar. Terlaku seorang Muslim di dunia ini. Seperti mahluk Allah, tentu kita bertanya dari dan oleh siapa kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan, kemana kita akan dikembalikan. Nah, Ustadz Felik nanti akan membahas dan menyampaikan materinya dengan materi yang penting yakin. Tafadol, Ustadz silahkan. Dengan waktu 45 menit, nanti setengah itu tanya jawab setengah jam. Baik, terima kasih Ustadz Endi. Baik, teman-teman sekalian. Sebelum saya mulai, nanti kalau seandainya di tengah pemaparan ada freeze gitu ya, atau ada lag, itu berarti dari koneksi saya. Karena koneksi saya itu kadang-kadang ada lag spike. Jadi kalau seandainya saya tiba-tiba beku gitu, ditungguin aja insya Allah balik lagi. Gitu ya, itu yang pertama. Dan yang terutama tentunya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah yang telah mempertemukan kita. Allah yang telah membuat hati-hati kita terikat. Allah yang melembutkan kita semuanya. Sehingga kita bisa untuk saling berbagi satu sama lain. Saling berbaik satu sama lain. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana kita berlembut kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka seperti itu pula Allah akan melembutkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Kelak nanti di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mengangkat setiap keburukan-keburukan kita di dunia. Dan mengabaikan setiap kesalahan-kesalahan kita di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah. Semoga sifat rahmahnya Allah mendahului sifat adilnya kepada kita. Ketika nanti dia umil kiamah. Karena sungguh ketika Allah mendahulukan sifat adilnya kepada kita. Satu pahala dihitung satu kebaikan. Satu dosa dihitung satu keburukan. Maka tentu kita tidak pernah akan selamat daripada hisapnya Allah. Maka kita memohon kepada Allah. Ya Allah sebagaimana kami mencoba untuk berbuat. Dengan penuh kasih sayang di dunia. Semoga Allah juga menyayangi kita nanti di akhirat. Salat dan salam semoga tercurah dan terimpahkan kepada Baginda, Nabi Besar, Muhammad SAW, manusia sempurna dan paripurna yang telah mencontohkan kepada kita sebuah perbuatan-perbuatan yang terbaik. Dan perkataan-perkataan yang terbaik. Sungguh hutang kita kepada beliau lebih besar daripada hutang kita kepada bapak dan ibu kita. Tanpa ada beliau yang mengajarkan kepada kita, kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa berbaik dan juga membalas setiap amal-amal baik yang telah dilakukan oleh bapak dan ibu kita. Tanpa ada beliau, kita juga tidak tahu. Tanpa ada Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup dan menyenangkan Allah SWT. Bila tidak ada beliau, mungkin kita hanya menjadi umat yang menebak-nebak apa yang kita lakukan itu benar ataukah salah. Ataukah lebih parah daripada itu, kita menyangka kita berbuat kebaikan, sementara kita menumpuk keburukan di sisi Allah SWT. Maka kita memohon kepada Allah, semoga nanti dia umil kiamah ketika kita beramai-ramai mencari orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita. Maka kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW dan dipersilahkan oleh beliau untuk bersama-sama dengan beliau berada di barisan-barisan yang beliau tuntun kepada surganya Allah. Alhamdulillah, para asatis yang insya Allah dirahmati Allah, teman-teman, bapak-bapak angkatan 25 yang mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan, Allah senantiasa ikatkan dalam kebaikan. Dan Allah juga berkahi keluarga-keluarga, anak-anak dan mungkin sudah cucu-cucunya, Masya Allah. Sangat berbangga sekali berjumpa dengan kawan-kawan sekalian dari angkatan 25. Saya dihubungin Ustaz Samsuddin Abu Faqih dan hutang saya juga banyak kepada beliau, Masya Allah. Jadi saya masih ingat ketika hari saya pulang, eh sorry, hari ketika saya pergi ke Jakarta itu saya juga minta izin dengan beliau. Ustaz, saya minta izin saya pergi ke Jakarta, ninggalin Bogor dan mengemban amanah baru di Jakarta untuk meratakan Jakarta dengan Islam. Nah itu yang saya katakan ke beliau pada saat itu. Dan Alhamdulillah atas doa beliau dan juga doa guru-guru saya yang lain, dan saya beranggapan bahwa apapun yang saya miliki sekarang itu adalah barokah daripada guru-guru saya. Saya masih ingat, saya juga belajar dengan beliau satu kitab yang penting bagi saya. Judulnya Min Mokowimatin Nafsiyah Islamiyah. Itu saya menyelesaikan kitab itu dengan beliau, kemudian kita bahas, dan kemudian kita jadikan kitab itu sebagai penuntun juga di dalam hidup. Bagaimana caranya agar kita tidak hanya menggunakan akal semata dalam hidup itu, tapi juga menggunakan hati dan jiwa. Saya juga belajar bahasa Arab dengan beliau di awal-awal juga sama. Jadi belajar Nahu, Sorof, walaupun tidak pintar-pintar sampai dengan sekarang. Tapi ya belajar itu kan bukan untuk pintar, belajar itu untuk cari barokah. Karena itulah saya memberanikan diri juga untuk berbagi ilmu dengan para asatis sekalian. Bukan untuk mengajari, tapi untuk mengambil barokah daripada apapun yang menjadi perintah. Jadi anggap saja ini khidmat kepada guru ya. Dan materi pada hari ini insya Allah yang ingin saya share itu judulnya sederhana. Judulnya adalah Yang Penting Yakin. Karena itu saya coba, saya izin untuk nyampein ini, sharing screen. Nah kelihatan ya, ini adalah Yang Penting Yakin. Jadi ini kalau seandainya orang Jawa, orang Jawa itu punya satu peribahasa, bukan peribahasa ya. Tapi yang senantiasa mereka ulang-ulangi di dalam kehidupan mereka. Mereka selalu bilang ini, Sing Penting Yakin. Nah itu adalah sebenarnya ini judulnya ini diinspirasi oleh orang Jawa. Sing Penting Yakin. Itu adalah kata orang Jawa. Yang Penting Yakin. Biasanya lanjutannya adalah Alangane Minggir Dewi. Jadi kalau sudah yakin itu biasanya halangannya Minggir Sendiri. Nah itu kata orang Jawa. Dan orang-orang Jawa itu sangat, sangat apa ya, sering sekali saya lihat mengulang-ulangi kata ini. Sing Penting Yakin. Yang Penting Yakin Mas. Alangane Minggir Dewi. Nanti kalau kamu sudah yakin, halangannya akan Minggir Sendiri. Saya sendiri bukan orang Jawa, seperti yang terlihat di mata saya. Saya orang Chinese, keturunan Chinese yang lahir di Palembang. Tapi saya cukup akrab dengan orang-orang Jawa. Karena istri saya juga orang Jawa. Jadi saya ngertilah beberapa yang sering mereka sampaikan. Sing Penting Yakin. Contoh misalnya. Ini contoh yang salah ya Bapak Ibu sekalian ya. Contoh yang salah. Sing Penting Yakin. Nah ini salah satu gambarnya. Ini meme-meme ini kan kadang-kadang beredar ya di sosial media. Nah ini salah satu contoh nih. Ada kakek-kakek lagi mancing tapi di kubangan gitu ya. Dan kita tahu dia nggak akan pernah dapat ikan di situ. Tapi ya ini kalau ditanya, Mbah kenapa Mbah mancingnya di situ? Dia jawabnya gitu. Sing Penting Yakin. Yang Penting Yakin. Ada lagi gambar kayak gini. Nah ini ada Bapak-Bapak yang lain mancingnya ke sungai. Dia mancingnya ke sawah gitu ya. Yang sudah kering. Pokoknya Yakin. Nah sama sebelah kanan. Aku Kudu Kuat. Sing Penting Yakin gitu kan ya. Yang Penting Pokoknya Yakin. Atau misalnya ini yang sering terjadi di jalanan ya. Kalau teman-teman yang sudah di Jawa Tengah, Jogja Solo. Itu pasti familiar dengan bis judulnya Sumber Bencono gitu ya. Jadi awalnya namanya Sumber Kencono tapi jadi Sumber Bencono ya. Karena kayak gini nih. Kelakuan-kelakuan bis jaman-jaman sekarang. Apa kelakuannya? Ngambil jalan orang gitu ya. Ngambil jalan orang. Dan kalau kita lihat kayak gini di jalan. Kalau kita sehari-hari. Kira-kira yang minggir yang mana? Yang minggir yang berlawanan arus. Yang berbuat salah. Atau yang berbuat di jalur yang benar. Biasanya yang minggir itu justru yang di jalan yang benar itu. Jadi jalurnya dia diambil tapi dia yang minggir. Nah kenapa? Karena kita bisa pelajari. Orang berbuat salah aja itu perlu yakin. Jadi kalau dia nggak yakin berbuat salah. Itu dia pasti akan gagal dalam berbuat kesalahan. Nah itu adalah contoh. Contoh yang salah daripada sing penting yakin. Yang penting yakin. Ini contoh yang salah. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena saya mau disclaimer dulu. Karena saya mau disclaimer dulu. Yang mau kita bahas. Tentang keyakinan di sini. Atau kata-kata yang penting yakin. Yang mau kita bahas di sini. Bukan perkara amaliyah. Tapi bersifat perkara non-fisik. Bukan perkara fisik. Bukan perkara amal. Tapi perkara hati. Perkara keyakinan. Jadi bukan dalam level ikhtiar. Bukan dalam level ikhtiar. Tapi dalam level tawakkal. Jadi bukan level yang kelihatan. Tapi levelnya adalah yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya ulangi bahwa bahasan kita ini bukan level yang kelihatan. Karena kalau nanti levelnya yang kelihatan. Lalu dia bilang yang penting yakin. Itu juga nggak terlalu benar. Tapi kalau levelnya adalah keyakinan. Maka mengatakan yang penting yakin. Ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kenapa saya perlu menceritakan yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian. Karena menurut saya secara pribadi. Ketika saya masuk Islam. Sesuatu yang tidak terlihat itu lebih penting daripada yang terlihat. Selalu begitu di dalam Islam. Makanya di dalam Islam ada formulanya kan ya. Walal akhiratuh khairul lakaminal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih bagus daripada yang awal. Maksudnya apa? Yang akhir itu yang nggak kelihatan. Jannah. Itu belum kelihatan oleh mata. Bahkan belum tahu kita seperti apa. Apalagi akhirat. Itu nggak kelihatan oleh mata. Walal akhiratuh khairul lakaminal ula. Sesungguhnya yang akhirat itu yang tidak kelihatan itu lebih bagus daripada yang kelihatan. Yaitu adalah dunia. Sama seperti kalau kita bahas tentang masalah akidah. Masalah akidah itu masalah yang tidak kelihatan. Tapi dia yang paling penting dibahas lebih dulu dibandingkan perkara-perkara kelihatan. Seperti sholat, zakat, puasa. Yang itu adalah bagian daripada syariat. Atau sesuatu yang kelihatan. Dan kalau kita sudah master dalam tanda kutip. Untuk perkara-perkara yang tidak kelihatan ini. Maka Allah akan perbaiki perkara. Sorry. Kalau kita sudah master dalam perkara yang tidak kelihatan. Allah akan perbaiki dalam perkara-perkara yang kelihatan. Maka pada hari ini pembahasan kita penting banget menurut saya. Judulnya yang penting yakin. Dan untuk membahas ini. Saya pengen memulai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulullah SAW dalam masa-masa sulit Rasulullah SAW. Karena kenapa? Banyak orang-orang akhir-akhir ini itu senantiasa nanya pada saya. Kenapa Ustadz kita sudah berjuang susah-susah? Kita sudah benar-benar mencoba untuk meningkatkan keislaman kita. Lalu kemudian memperjuangkan Islam yang kita fahami dan yang kita yakin pasti benar. Tapi kok hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Banyak orang stres. Banyak orang bertanya. Banyak orang sedih dengan keadaan-keadaan seperti ini. Dan ada hadis yang menyampaikan bahwa tidak bertambah zaman kecuali bertambah kesulitan. Jadi yang bertambah itu kesulitan. Setiap zaman itu bertambah zaman yang ada bertambah sulit. Bukan bertambah mudah. Maka saya pikir perlu banget kita untuk mengambil ibroh. Ketika Rasulullah berada dalam keadaan sulit. Allah menghibur Rasulullah SAW. Dengan menurunkan beberapa ayat. Nah ayat ini surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Ini turun ketika Rasulullah sedang dalam keadaan sulit-sulitnya. Yaitu kapan? Ketika Rasulullah berada dalam tahun-tahun kesedihan. Kita tahu bahwasannya pamannya Rasulullah meninggal. Abu Talib meninggal. Dan tidak ada lagi dukungan secara politik. Tidak ada lagi kemudian yang melindungi Rasulullah SAW. Abu Talib itu adalah orang yang menjadi alasan satu-satunya Rasulullah itu tidak disiksa di Mekah. Maka ketika Abu Talib itu wafat tidak ada lagi. Maka Rasulullah itu sangat-sangat secara politis tidak menguntungkan. Bahkan Rasulullah itu ketika pergi ke Taif. Lalu kemudian ditolak oleh penduduk Taif. Rasulullah tidak bisa pulang ke Mekah. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan terancam. Tidak hanya Abu Talib yang meninggal dan lebih parah lagi Abu Talib meninggal bukan dalam kanan beriman. Seperti apa Rasulullah sedihnya? Saya mencoba untuk relate kadang-kadang bapak ibu sekalian. Bapak saya masih belum muslim. Dan bapak saya dibandingkan Abu Talib mungkin sangat jauh. Tapi bagi saya secara pribadi itu sudah sangat maksimal. Kenapa? Karena bapak saya itu hampir menyediakan semuanya untuk saya. Bapak saya beliin saya mobil. Dan ketika dia ngasih mobil dia bilang, Lik ini pakai mobil ini untuk dakwah. Dan jangan pernah minta uang sama orang kata bapak saya. Kalau kamu nanti perlu uang untuk ngisi bensin, jangan minta sama jamaahmu. Minta sama papi nggak apa-apa. Papi bayarin. Bapak saya bilang gitu ketika dia ngasih saya mobil. Dia mengumrohkan saya untuk pertama kalinya. Itu bapak saya. Bapak saya beliin saya rumah yang sampai sekarang saya pakai. Bapak saya fasilitasi saya banyak hal. Sampai detik ini dia masih ngirimin saya duit. Untuk kemudian keperluan saya ketika berdakwah. Walaupun saya sudah bisa cari duit. Bapak saya luar biasa bagi saya. Saya bayangin bapak saya dibandingkan dengan Abu Talib. Jauh banget. Abu Talib bukan hanya menyediakan keperluan duniawi. Tapi juga membuat Rasulullah itu aman. Membuat Rasulullah itu nyaman. Melindungi Rasulullah daripada segala macam ancaman-ancaman. Dan juga apapun yang berbahaya yang datang kepada beliau. Dan Abu Talib pada saat itu meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Ketika mendengarkan Abu Talib lagi sekarat. Rasulullah langsung datang lari. Dan waktu itu orang-orang Quresh sedang mengelilingi Abu Talib yang sedang sekarat. Dan beliau berkata. Abu Talib ayo masuk Islam. Ucapkan dua kalimat syahadat. Abu Talib gak mau. Abu Talib gak menjawab. Ucapkan dua kalimat syahadat wahai paman. Abu Talib gak mengucapkan. Dan orang-orang Quresh ya biasa. Kalau mau tahu orang Quresh itu kayak apa. Itu kayak netizen jaman sekarang. Julit gitu kan ya. Reset. Lalu mulai mereka bilang. Wahai Abu Talib kalau kamu nanti bilang bahwa kamu adalah termasuk agamanya Muhammad. Berarti kamu bukan termasuk bagian daripada kami. Berarti kamu benci dengan agama nenek moyang kamu. Berarti kamu benci dengan kami. Berarti kita udah gak temenan lagi. Lalu kemudian sampai meninggal. Rasulullah tidak bisa mengislamkan Abu Talib. Saya berpikir andaikan itu adalah saya. Saya berharap bapak saya itu kan masuk Islam tentunya. Bagaimana perasaan saya ketika suatu hari nanti bapak saya kemudian meninggal tidak masuk Islam. Itulah kemudian kira-kira perasaan Rasulullah tapi berkali-kali lipat lebih sadis. Berkali-kali lipat lebih sedih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengislamkan banyak sekali orang. Bahkan beliau lah yang pertama kali untuk menyebarkan agama Islam. Dan banyak orang mengambil manfaat. Tapi bahkan pamannya yang sangat dia cintai sendiri gak bisa masuk Islam. Bayangin sedihnya kayak apa. Bayangin kemudian netizen ngomong kayak apa di zaman itu. Bukan hanya kemudian pamannya yang meninggal tapi istrinya yang sangat dia cintai Khadijah meninggal. Ditinggalkan oleh support yang paling utama dalam kehidupan beliau. Bahwasannya Rasulullah SAW kita tahu ketika Khadijah sudah meninggal. Lalu kemudian beliau masih senang menyebut-nyebut namanya Khadijah. Bahkan ketika lagi makan keingat Khadijah beliau sebut nama Khadijah. Begitu kemudian berjalan ke satu tempat beliau ingat pernah datang ke sana sama Khadijah. Beliau sebut nama Khadijah. Begitu kemudian ketemu dengan teman-temannya Khadijah. Rasulullah SAW langsung kemudian flashback. Mengingat lagi bagaimana waktu-waktunya bersama dengan Khadijah. Suatu waktu Aisyah itu mengetahui bahwa Rasulullah itu menerima dua orang. Yang itu adalah kerabatnya Khadijah. Kemudian karena merasa cemburu maklum. Ibu kita Aisyah juga seorang manusia. Maka dia kemudian mengatakan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan engkau sudah digantikan dengan perempuan yang lebih baik. Maka kemudian sebelum Rasulullah sempat untuk merespon. Maka kemudian Aisyah mengatakan, Bunda Aisyah mengatakan kepada Rasulullah. Bukankah dia sudah tua dan aku masih muda. Bukankah dia sekarang sudah di tanah sementara aku masih ada mendamping engkau. Bukankah kemudian Allah sudah menggantikan Khadijah dengan seorang perempuan yang lebih baik. Maka Rasulullah pada saat itu sedang berbaring. Berdiri kemudian dengan merah wajahnya. Kemudian mengatakan pada Aisyah. Sesuatu yang memberikan pengertian kepada kita sebetapa berarti Khadijah bagi Rasulullah. Maka Rasulullah bangkit dengan wajah merahnya beliau mengatakan. Tidak. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah dari sisiku. Kenapa? Beliau kemudian mulai menghitung lagi. Bahwasannya dari dia aku mendapatkan anak bukan dari istriku yang lain. Bahwasannya ketika setiap orang tidak beriman kepadaku maka dia beriman kepadaku. Dan dia memberikan segala galanya bagiku di saat orang-orang lain menahan tangannya dariku. Bahwasannya dia menghabiskan harta dan segala macam. Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Kita tahu kemudian bagaimana ketika Rasulullah ditinggal Khadijah beliau sangat sedih. Bahkan seluruh ulama-ulama asiroh mengatakan inilah yang namanya amul huzan. Tahun-tahun kesedihan. Ditinggal oleh Khadijah. Ditinggal oleh pamannya. Tidak hanya itu seluruh kafir Quraish bersepakat untuk memboykot beliau. Ini adalah kisah-kisah yang paling berat dalam kehidupan beliau. Pergi ke To'if. Bertemu dengan Bani Saqif. Mengharapkan keimanan dari mereka. Dukungan dari mereka setelah kehilangan Abu Talib. Beliau memerlukan tempat baru yang beliau bisa aman di situ. Tidak ada ancaman di situ. Tapi sampai di sana malah dilempari batu. Setelah dilempari batu, Rasulullah mengadu kepada Allah dan mengatakan inilah saat yang paling sedih di dalam hidup dia. Ketika dia harus menghadapi umat yang dia harapkan, justru melempari dia dengan batu dan kemudian harus menghadapi malaikat penjaga gunung yang ingin mengazab mereka. Maka inilah kemudian turun ayat-ayat kayak gini. Nah ini adalah ayat yang menjadi penghibur buat Rasulullah SAW ketika beliau dalam kondisi yang sangat sedih. Dalam kondisi yang sangat low di dalam hidupnya. Maka kemudian kalau ayat ini bisa menghibur Rasulullah SAW, tidak mungkin ayat ini tidak bisa menghibur kita. Bagaimana kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad? Allah lebih tahu tentang maksud huruf-huruf ini. Kemudian Allah sampaikan Allah buka kemudian surat alaan kabut dengan kata-kata Ahasiban Nas. Ahasiban Nas, Ahasiba itu adalah sebuah pertanyaan. Ahasiba. Hasiba, Hasabayah Sabu itu artinya adalah menghitung. Atau kemudian menera, menerka, mengira-ngira. Ahasiban Nas, apakah manusia mengira? Apakah manusia seolah-olah merasa? Apakah manusia itu seolah-olah menghitung? Kalau menerka, Ahasiban Nas, Ahasiba Yutroku. Bahwasannya mereka Yutroku. Yutroku itu aslinya adalah taroka. Artinya meninggalkan. Bahwasannya apakah manusia itu merasa bahwa dia dibiarkan saja, ditinggalkan saja. Mereka semua ditinggalkan saja. Ayyakulu untuk mereka mengatakan. Amanah. Ya Allah kami sudah beriman. Ya Allah kami sudah beriman ya Allah. Amanah. Wahum layuftanun. Dan sementara mereka tidak dikasih yuftanun. Oke. Ahasiban Nas, Ahasiba Yutroku. Ayyakulu. Amanah. Wahum layuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja? Mengatakan apakah manusia mengira? Dia menyangka. Dia dibiarkan saja. Dia ditinggalkan begitu saja. Ketika dia mengatakan. Ya Allah saya sudah beriman. Wahum layuftanun. Sementara dia tidak dikasih yuftanun. Oke. Saya belum coba untuk mengartikan yuftanun. Karena yuftanun ini di dalam Al-Quran kita diartikan diberikan cobaan. Yuftanun diberikan cobaan. Ada satu hal yang menyulitkan dalam berbahasa Indonesia, ibu dan bapak sekalian. Ketika kita membahas tentang Al-Quran. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu tidak cukup banyak untuk bisa memberikan terjemahan yang presisi. Dengan apa yang Al-Quran harapkan. Contoh. Yuftanun. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ujian. Jadi kalau diartikan dalam terjemahan kemenak. Ahasiban Nas, Ahayyut, Roku. Ayakulu. Amanah. Wahum layuftanun. Apakah manusia mengira? Dia dibiarkan begitu saja. Mengatakan dirinya. Kami beriman ya Allah. Sementara mereka tidak diuji. Padahal dalam bahasa Arab ujian ini. Sorry. Padahal ada banyak kata dalam bahasa Arab. Yang nanti juga akan diartikan diuji. Contoh. Walanabluwannakum bishai minal khauf. Walju' wa naksi minal amwali walangfusi wassamarat. Wabashiris sobirin. Bahwasannya manusia pasti akan diuji. Walanabluwannahum bala. Itu diartikan juga sebagai ujian. By the way. Kalau ada di sini yang orang-orang Minang. Atau orang-orang Melayu. Tahu tuh. Kalau di Sumatera sana. Kalau kita lagi main domino tuh. Itu ada namanya balak 1, balak 2, balak 3, balak 4, balak 5. Balak 6 yang paling besar. Kenapa balak 6 paling besar? Balak artinya ujian. Jadi ujian. Jadi ujian. Atau cobaan. Yuftanun ujian dan cobaan. Apalagi musibah. Diartikan dalam bahasa Indonesia juga ujian dan cobaan. Maka banyak banget yang artinya sama. Yuftanun bukan ujian bukan cobaan. Apa arti kata yuftanun? Arti kata yuftanun berasal dari huruf fa, ta, dan na. Fa, ta, na. Fa, ta, na. Kalau kita ingat apa itu fa, ta, na. Oke coba lihat. Orang-orang Arab ketika kemudian mereka membahas tentang yuftanun. Mereka biasanya mengatakan. Jadi gini Pak Ibu sekalian. Orang Arab ketika mengartikan satu kata. Dia tidak mengartikan satu kata ansih. Tidak hanya mengartikan satu kata to. Tapi dia buat dalam satu kalimat. Misalnya orang Arab berkata. Fatang tu zahaban. Kami memfitnah emas. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kami lagi memfitnah emas. Ngapain emang emas itu harus difitnah gitu kan ya. Jadi gini. Orang Arab ketika mereka dapat batu emas. Emas kan tidak langsung kayak gitu. Yang bisa dipakai oleh ibu-ibu kan tidak gitu ditemukannya. Biasanya yang ditemukan itu batu emas. Ketika batu emas ini mau dimurnikan. Maka proses pemurniannya adalah dengan dipanaskan dengan suhu yang ekstra luar biasa. Sampai semuanya mendidih. Lalu kemudian lumer. Setelah lebur semuanya. Maka yang namanya kotoran-kotoran itu akan naik ke atas. Dalam bentuk buih. Jadi buih-bui itu akan naik ke atas semua tuh. Bui-bui akan naik ke atas semua. Yang tinggal di bawah itu tinggal emas murninya. Proses pemurnian emas dengan cara dibakar dalam suasana yang ekstrim temperaturnya. Itu dalam bahasa Arab namanya fitnah. Jadi orang Arab berkata kami memfitnah emas artinya kami sedang memurnikan emas. Jadi kalau kita masukin ke dalam ayat yang tadi. Allah seolah berkata apakah manusia muslim. Kalian akan dibiarkan mengatakan ya Allah saya sudah beriman. Sementara mereka tidak dikasih fitnah. Artinya adalah apa? Selamat Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda bersyahadat berarti Anda auto minta fitnah. Anda auto minta fitnah. Jadi kalau sudah jadi seorang muslim nih. Sudah bersyahadat. Asyadu'an la ilaha illallah. Asyadu'an na muhammad rasulullah. Maka Anda auto kena fitnah. Pasti. Tidak mungkin tidak kena fitnah. Pasti kena fitnah. Pada faktanya justru kita minta untuk dikasih ujian fitnah itu setiap hari 17 kali. Berapa kali sehari? 17 kali kita minta fitnah. Kok bisa begitu? Iya. Karena kan kita selalu berdoa ketika sholat. Eh dinas sirotol mustaqim. Ya Allah kasih kami jalan yang lurus. Sirotol ladhina an'anta alaihim. Lalu kemudian lurus kayak apa? Yang kaya itu loh ya Allah. Yang lurus kayak orang-orang sebelum kami. Sirotol ladhina an'anta alaihim. Seluruh ulama tafsir sepakat. Yang dimaksud dengan sirotol ladhina an'anta alaihim. Yaitu orang-orang yang diberikan nikmat sebelum kita adalah. Minan nabiyin. Minan nabiyin. Wasiddiqin. Wasyuhada. Wassalihin. Ada empat golongan yang termasuk orang-orang diberikan nikmat. Yang kita minta tiap hari agar kita dapat sesuatu kayak mereka. Siapa aja mereka? Minan nabiyin. Yaitu para nabi. Yang kedua siapa? Siddiqin. Para orang-orang siddiq yang bersama dengan para nabi. Mereka yang senantiasa bareng-bareng para nabi. Wasyuhada. Orang-orang yang mati di medan jihad. Wassalihin. Dan orang-orang yang memperbaiki. Dan kalau Bapak Ibu baca di setiap siroh. Baca di setiap buku sejarah tentang empat tipe orang ini. Mereka semua kena fitnah. Mereka semua kena fitnah. Yang paling parah siapa? Para nabi. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada. Karena syuhada gak ada yang gak mati. Syuhada semuanya mati. Yang keempat adalah solehin. Solehin juga kena fitnah. Mereka memperbaiki malah dianggap merusak. Ngasih pengajian di bidang intoleransi. Ngasih kemudian kebaikan dibilang ekstrim. Ingin menyelamatkan negeri dibilang radikal. Eh kayak gitu-gitu. Nah jadi empat-empat orang ini pasti kena fitnah. Maka Allah lewat ayat ini seolah mengatakan Anda semua yang bersyahadat auto dapat ujian. Jadi kalau sudah dapat ujian fitnah jangan merasa khawatir. Kenapa? Anda yang minta sendiri. Ketika kita bersyahadat, kita sholat itu kita minta fitnah. Jadi ada gak sih yang lebih rendah daripada fitnah? Ada. Namanya ujian biasa. Balak itu ujian biasa. Namanya balak. Mau muslim, mau gak muslim, kena balak. Mau dia beriman, mau gak beriman, kena balak, kena musibah. Tapi fitnah ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang bilang siapa? Allah di dalam Al-Quran. Sementara mereka tidak diuji dengan fitnah. Yaitu adalah proses pemurnian. Kenapa? Berarti Allah gak sayang gue dong. Allah gak sayang sama aku dong. Kemarin Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata. Saya punya teman hijrah. Dari bank. Jadi dia punya posisi yang lumayan di bank. Gajinya sudah hampir tiga digit. Banyak sekali. Suatu waktu ketika dia sudah mendengarkan dakwah. Lalu kemudian dia langsung keluar dari posisinya di bank. Lalu kemudian dia bilang sama istrinya. Istrinya nerima. Istrinya bilang, gak apa-apa Abi. Daripada Abi bawa pulang harta yang gak jelas. Mendingan kemudian Abi gak kerja. Insya Allah Allah kasih jalan buat kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saat itu istrinya dalam kondisi hamil. Istrinya melahirkan. Lalu kemudian anaknya berusia kira-kira sudah satu setengah tahun. Mereka pergi ke mall. Lalu jalan. Lalu kemudian istrinya itu bawa anaknya. Anaknya gak sengaja nari itu loh. Nari apa namanya? Grinder kopi. Jadi narik grinder kopi. Grinder kopi itu jatuh. Lalu kemudian ngantem kepala anaknya satu setengah tahun. Jadi satu setengah tahun ngantem kepalanya. Masuk rumah sakit. Pendarahan otak gak bisa diselamatkan. Meninggal. Ketika meninggal ibunya kambuh penyakit autoimun. Maka kemudian mereka benar-benar diuji dalam keadaan yang paling rendah sekali. Sampai-sampai keluar dari kemudian orang lain yang selain mereka mengatakan. Kok orang hijrah diuji gitu-gitu amat ya? Padahal kan dulu kan mereka dalam keadaan maksiat. Kenapa diujinya baru dalam keadaan begini? Apakah Allah gak sayang sama mereka? Gak. Sebaliknya Allah malah sayang sama mereka. Kenapa? Allah pengen memurnikan mereka. Gak ada cara lain untuk memurnikan emas. Kecuali mereka dikasih fitnah. Dikasih panas yang sangat luar biasa. Maka ketika kita dikasih fitnah. Sebenarnya Allah senang sama kita. Kenapa senang sama kita? Karena Allah melihat potensi emas dari kita. Lah kalau misalnya kita cuma batu biasa. Ngapain Allah kasih fitnah? Kalau kita gak beriman. Ngapain Allah kasih fitnah? Yang dikasih fitnah bagi orang Arab hanyalah batu emas. Yang pengen dibersihkan batunya supaya tinggal emasnya. Maka tanda kita adalah emas. Salah satunya adalah kita dikasih fitnah. Supaya kita bersih dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling murni dan paling bernilai. Tapi jangan juga abis ini buat status ya. Alhamdulillah kayaknya saya itu emas. Kenapa? Banyak banget cobaan saya. Gak juga gitu ceritanya. Oke itu adalah yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian. Allah kemudian menyambung ayatnya tadi. Kenapa kemudian kita dikasih fitnah? Kenapa setiap orang-orang yang beriman dikasih fitnah? Allah sampaikan. Walakot fatannal ladhina minqoblihim. Kamu tau gak sih? Bukan hanya kamu yang dikasih fitnah pertama kali. Kamu rasa kamu sulit. Iya. Karena kenapa? Orang sebelum kalian juga dikasih fitnah. Walakot fatannal ladhina minqoblihim. Allah sudah kasih mereka fitnah juga. Dan mereka lebih taat daripada kamu. Mereka lebih pintar daripada kamu. Mereka lebih soleh daripada kamu. Dan mereka juga dapat fitnah. Apa yang menyebabkan dan mengistimewakan kamu gak dapet fitnah? Ya kamu juga pasti dapet fitnah gitu loh. Walakot fatannal ladhina minqoblihim. Dan Allah kasih tau salah satu efek. Kenapa kita dikasih fitnah? Kenapa kita dikasih fitnah? Supaya Allah bisa memberikan petunjuk kepada kalian. Dan membuat kalian tau yang mana yang benar-benar beriman. Dan yang mana yang cuma main-main dalam agamanya. Bapak ibu sekalian sekarang saya mau nanya. Kalau emas itu tidak dikasih panas. Misah gak tuh antara kotoran sama emas? Gak. Gak misah. Kapan emas itu misah antara kotoran sama emasnya ketika dikasih panas? Maka lihat di dalam Al-Quran. Orang munafik itu munculnya kapan? Kan munafik itu kan orang yang paling sulit dibedain tuh. Lihat di dalam Al-Quran Suratul Baqarah. Di Suratul Baqarah 1-5 ayat pertama bicara tentang orang mu'min. 6-7 dua ayat aja. Kalau 5 berbicara mu'min yang berbicara kafir cuma dua ayat. 6-7. 8 sampai belakang itu bahasnya tentang munafik. Karena munafik itu gak bisa dibedain. Susah banget dibedainnya. Kapan munafik keluar? Munafik keluar ketika dalam keadaan panas. Ketika dalam keadaan fitnah. Maka Allah kasih fitnah supaya Anda terpisah dan Anda ngeliat secara jelas orang-orang munafik itu kayak apa. Kira-kira sekarang relate atau gak Bapak Ibu sekalian? Relate atau gak sekarang? Coba lihat. Kita coba lihat di TV. Gue sangka dia Ustadz. Aneh sangka dia orang baik. Kan kemarin pakenya sorban. Kan kemarin pakenya peci. Ternyata dia ternyata bukan orang baik. Ternyata belanya bukan bela Islam. Gue kira dia Ustadz. Ternyata justru malah memperjuangkan kepentingan yang bukan kepentingan Islam. Malah kemudian ngomong nyinyir tentang Islam. Ngomong gak baik tentang orang-orang Muslim. Itu kata Allah. Supaya Allah ngasih tau kalian. Supaya Allah bersihkan barisan kalian daripada orang-orang yang munafik. Fala ya'laman Allahul ladhina sodaku. Wala ya'laman nalkadibin. Allah kasih tau. Kenapa Allah kasih fitnah? Kenapa Allah itu buat kemudian kita merasa sedih dengan keadaan semua ini? Agar Allah membersihkan kalian dan menunjukkan kalian yang mana yang serius dengan agamanya. Dan yang mana yang cuma main-main dengan agamanya. Laku-laku Allah lanjutin lagi. Amhasiballadzina ya'malunassayiat ayasbikuna. Lalu kemudian apakah kalian mengira juga kalau yang berbuat buruk itu, mereka yang sadis-sadis itu akan dibiarkan oleh Allah. Sa'amayahkumun. Sangat jelek penilaian anda terhadap Allah. Karena kenapa? Bapak ibu sekalian manusiawi kita. Kita kan kemudian merasa kita diuji. Dan kadang-kadang kita tuh diuji dengan manusia-manusia yang dalam tanda kutip itu ya Allah kok ada ya orang kayak begini. Kok ada ya orang yang sesadis ini. Kok ada ya orang yang setega ini dengan agamanya sendiri. Kadang-kadang kita juga kesel. Bayangin aja contoh kayak gini. Pernah tau tentang penembakan di New Zealand? Ini kan salah satu fitnah yang datang pada orang-orang muslim. Berapa yang meninggal? 49 orang meninggal ditembakin di masjid. Sampai ada yang otaknya keluar, sampai ada yang ususnya keluar, ditembakin segala macam secara sadis kayak gitu. Coba bayangin, itu salah satu fitnah yang luar biasa. Kadang-kadang kita mikir, lah kalau sebenarnya kita lihat kezoliman kayak gitu. Ya oke ya Allah, kami tahu kami beriman akan diuji. Kami berusaha sabar dengan ujian ini. Tapi gimana yang berbuat salah itu ya Allah? Apa mereka akan dibiarkan begitu saja? Allah katakan, Apakah kalian mengira yang berbuat buruk kepada kalian juga akan dibebaskan, dilepaskan begitu saja? Gak ada pertanggung jawaban. Sa'amayah kumun. Sangat jelek penilaian Anda. Allah ingin ngajarin kepada kita, pada beberapa hal kita harus fokus. Fokus ke apa? Fokus kepada diri kita dan tidak kepada orang-orang yang jahatin kita. Kenapa? Allah katakan, udah serain aja kepada Allah. Allah yang tahu urusan mereka. Udah Anda gak usah mikirin. Kenapa? Karena kalau kebanyakan mikirin orang-orang yang jahatin kita, kita yang stres, dia yang senang. Kita kadang-kadang mikir gitu. Tapi gak bisa, tapi gak bisa. Iya, udah serain aja pada Allah. Udah maliki yaumid din. Mereka mungkin bisa lepas di dunia, tapi di akhirat mereka gak bakal bisa lepas kok. Udah kata Allah. Serain aja pada Allah. Kemudian Allah kemudian sampaikan lagi pada kita. Mohon maaf saya gak cepat disini. Mengkana yarjulika Allahi fa'inna ajalallohi la'atin. Karena barang siapa yang mencari Allah, yang benar-benar pengen untuk mendapatkan yang terbaik daripada Allah, fa'inna ajalallohi la'atin. Momen itu akan segera datang. Momen itu akan segera kita dapatkan. Wahuwas sami'ul alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Masya Allah. Saya tuh ketika lagi sedih. Saya baca ayat-ayat kayak gini. Itu kayak memberikan kita kesejukan. Kenapa memberikan kita kesejukan? Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita mau cari keadilan di dunia, gak akan pernah dapat keadilan di dunia. Karena dunia ini memang bukan tempat untuk keadilan. Kok bisa begitu? Nih sekarang saya mau nanya, Wai-Ibu sekalian. Tadi ya balik lagi ke New Zealand. Berapa yang meninggal? 49. Oke. 49 ahli warisnya. Ahli waris 49 yang meninggal itu menuntut keadilan di dunia. Oke. Gimana caranya? Mereka baris menuntut keadilan. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 49. Orangnya ditangkep. Masuk kepada pengadilan. Lalu ketika di pengadilan itu, dikatakan pada yang nuntut. Oke, nomor 1. Keluarga ahli waris korban nomor 1. Anda mau diapain? Saya menuntut keadilan. Nomor 1 bilang. Saya pengen dia diberikan sebuah hukuman yang paling berat di negara ini. Yang mana adalah mati. Oke. Akhirnya diputuskan. Dia dihukum mati. Lalu ada berapa orang di belakangnya yang ngantri mendapatkan keadilan? Ada 48 orang, Pak. Pertanyaan saya, kalau dia sudah dihukum mati, orang bisa mati berapa kali? Orang bisa mati sekali. Orang nggak bisa mati berkali-kali. Maka 48 yang lain nggak dapat keadilan. Maka dunia itu bukan mencari keadilan. Dan kadang-kadang juga ada orang yang bilang, Ustaz, Allah itu kok kejem banget sih ketika menceritakan neraka di dalam Al-Quran. Ya itu untuk orang-orang yang nggak dapat keadilan di dunia. Makanya contoh ketika Allah sampaikan kepada kita di dalam surat An-Nabah. An-Nabah mengatakan, Labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang berada di neraka itu, itu bergenerasi-generasi berada di dalamnya. Ketika dia sudah kemudian mati dalam tanda kutip, dia dihidupkan lagi untuk menjalani kemudian setiap azabnya lagi, hukumannya lagi. Mati lagi, diulang lagi. Mati lagi, diulang lagi. Kenapa? Karena disitulah kemudian hari keadilan. Ketika keadilan itu baru bisa terwujud. Di dunia, nggak setiap orang mendapatkan keadilan. Contoh, ada satu kejadian yang buat saya itu berurai air mata. Bapak Ibu mungkin pernah kenal yang namanya Profesor Mursi, yang pernah jadi presiden di Mesir. Itu ketika Profesor Mursi ditangkep, itu saya kemudian merasa, loh kok ini orang baik ditangkep? Dan dia menjalani masa penjara itu kan lama sekali. Lama sekali di penjara. Dan kemudian diangkat di TV ketika dia disidang, diangkat lagi ke TV. Terakhir kali, saya masih ingat sekali ketika saya berada di apartemen, itu Dr. Mursi, itu bukan Profesor, dokter ya. Dr. Mursi kemudian ketika disidang, dia dikatakan begini, apa yang terakhir kamu minta? Lalu kemudian dia bilang gini, saya mau minta untuk dibawakan musaf Quran. Lalu kemudian orang-orang Eje, katanya kamu Hafiz. Hafiz kok minta musaf? Gimana sih? Hafiz apa kamu? Kok minta musaf? Dia bilang begini, saya bukan minta musaf untuk saya baca. Bukan. Karena semua sudah ada di dalam dada saya. Al-Quran itu sudah terkumpul semua di dalam dada saya. Tapi dia bilang gini, saya cuma minta musaf, karena saya kangen megang Al-Quran. Karena saya kangen megang Al-Quran. Coba bayangin. Dan coba refleksikan pada diri kita di bulan Ramadan. Kita megang aja sudah gak sempet. Dia bilang, saya kangen banget megang Al-Quran. Dan beliau kemudian, dikatakan, apa pembelaanmu yang terakhir? Dia bilang gak ada. Lalu dia bacakan, inna nasa kot jama'ulakum fakhsyauhum. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa, sesungguhnya manusia telah datang kepada kalian dan takutlah kepada musuh-musuh kalian. Lalu kemudian dia bacakan respon berikutnya, ayat berikutnya di dalam Al-Quran, fa'zadat hum imanah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahwasannya mereka bertambah keimanannya ketika itu dan mengatakan bahwa cukup Allah sebagai penolong. Ketika itu dia dihukum mati. Setelah dihukum mati, saya bertanya kepada diri saya sendiri. Dan juga setengah protes kepada Allah. Karena kelemahan iman saya. Kemudian saya mengatakan, Ya Allah, kok bisa itu orang-orang yang memenjarakan dia gak dapat apa-apa di dunia? Di mana keadilanmu, Ya Allah? Kenapa orang baik kayak gini tiba-tiba cepat banget dipanggil? Sementara orang jatuh gak mati-mati, Ya Allah. Kok bisa begitu, Ya Allah? Ini jawabannya. Mangkana yarju liqa Allahi fa'inna ajalallohi la'atin. Kalau Anda benar-benar mengharap dari Allah, segera Anda lihat momen itu. Dan di bawahnya, wa huwas sami'ul alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Sekarang saya sepertinya pada Bapak-Ibu sekalian, boleh untuk buka mic-nya, karena ini bagi saya sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan banyak sekali nama-nama Allah. Ada As-Sami, ada Al-Basir, misalnya yang paling jelas gitu kan ya. Ada apa lagi? Al-Ghani, dan seterusnya. Pertanyaan saya, ada dua sifat Allah yang mau saya tanyakan pada Bapak-Ibu sekalian. Satu, As-Sami maha mendengar. Dua, Al-Basir maha melihat. Kalau Bapak-Bapak di sini, saya mau nanya dulu, lebih prefer yang mana? Lebih prefer, lebih suka As-Sami atau Al-Basir? As-Sami. As-Sami. Satu. Ada yang Al-Basir? Melihat, maha melihat. Oh, salah. Maham melihat. Oke, maha melihat. Al-Basir lebih senang. Oke. Kalau Ustaz Tendi, senang yang mana Ustaz? Yang maha melihat atau maha mendengar? Maham melihat. Maham melihat, oke. Maham mendengar. Oh, ada yang maha mendengar, Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau ngasih tau saya? Maham mendengar atau maha melihat? Maham mendengar. Maham mendengar. Melihat. Oke. Sejauh ini masih maha melihat yang lebih utama ya? As-Sami. As-Sami. Maham mendengar. Oke. Ada lagi maha mendengar. Oke. Saya jelasin. Di dalam Al-Quran, Allah pakai namanya, salah satu namanya, untuk sifat-sifat tertentu. Untuk beberapa hal tertentu. Oke. Sekarang saya mau ngasih tau. Kalau Allah pakai Al-Basir, itu biasanya Allah lagi ngancem. Itu biasanya Allah lagi ngancem. Wallahu basirum bima ta'amalun. Ingat ya, Allah lihat terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi kalau Allah pakai Al-Basir, biasanya Allah lagi ngancem. Allah lihat ya apa yang kalian lakukan. Contoh, ketika bahas tentang sikap seorang laki-laki pada istrinya, yang sudah ditalak. Allah katakan, berbuat baik pada mereka. Jangan usir mereka dari rumah. Apa namanya, berbuat yang ma'ruf pada mereka. Blah, 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 blah. Panjang nasihat Allah. Setelah itu Allah katakan, Wallahu basirum bima ta'amalun. Ingat Allah, lihat apa yang kalian lakukan. Kalau zaman sekarang gini, I'm watching you. Menjadi kan gitu kira-kira. Jadi, lihat ya. Gue lihat lu. Hati-hati ya. Kalau lu berbuat salah, hati-hati. Jadi, Allah gunakan kata Al-Basir untuk ngancem. Oke. Siapa tahu ada yang mau pindah, pilihan ya. Nanti setelah saya jelasin ini, kayaknya pada pindah semua. Dan Allah pakai kata As-Sami ketika Allah ingin menenangkan seseorang. Allah ingin membuat orang itu merasa nyaman. Allah ingin menasihati seseorang. Allah pakai kata As-Sami. Contoh seperti ayat ini. Mangkana yarjulika Allah fa'inna ajalallahi la'atin. Udah tenang aja. Kalau kamu benar-benar berharap hanya kepada Allah, bukan pada manusia, momen yang kamu tunggu akan segera datang. Fa'inna ajalallahi la'atin. Allah kemudian katakan, wahuas-sami'ul alim. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha tahu. Oke, sekarang kita bahas lagi. Al-Basir As-Sami. Pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu bisa melihat dari jarak 100 km, sorry, 100 meter enggak? 100 meter? Apa yang terjadi di depan? Bisa. Masya Allah. Naik mobil jarak pandang kita. Kalau nggak jelas, nggak jelas. Kecil. Bisa ya. Walaupun kecil tapi bisa lihat. Bisa. 50 meter kita masih bisa lihat. 20 meter kita masih bisa lihat. Kita bisa lihat walaupun jauh karena mata kita pandangannya jauh. Tapi coba kita perhatikan kita tidak bisa mendengar kecuali kita dekat. Kita nggak bisa dengar kecuali kita dekat. Maka mata itu untuk jarak jauh untuk ngawasin kuping itu untuk mendengarkan yang dekat. Berarti ketika Allah mengatakan Wahuas Sami'ul Alim. Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita saya di sini saya dekat kepada kamu kamu tinggal ngomong bahkan lirihanmu Allah dengar. Bahkan ketika kamu itu merasa sakit Allah tahu karena Allah itu dekat. Allah bersama kamu dalam keadaan kayak gini Wahuas Sami'ul Alim Allah dengerin kamu bahkan dalam kemudian keluh kesahmu aja yang manusia nggak tahu. Allah tahu itu semuanya dan Allah nggak membuat itu sia-sia. Setiap mu'min yang mengeluh atau mengadu kepada Allah yang merasakan sedih yang benar merasakan sakit ketika berada di jalan Allah Allah tidak bakal Nyiah-nyiain itu semuanya. Wahuas Sami'ul Alim dan Allah maha tahu dan Allah maha mendengar karena Allah dekat. Makanya ketika Allah dekat sebenarnya kita nggak perlu merasa teriak atau merasa apapun. kita berbisik-lirih aja Allah tahu. Ketika kita dalam keadaan sulit kenapa? Allah bersama kita. Maka kemudian Allah katakan Waman jahada fa'innama yujahiduli nafsih Maka kalau kalian dalam keadaan seperti itu terus-menerus untuk berusaha terikat bermujahadah dan kemudian berusaha untuk senantiasa taat pada Allah inna loha laguniyun anil alamin Sesungguhnya Allah maha kaya daripada memerlukan seluruh alam. Apa yang pengen Allah katakan disini? Kalau anda sudah punya Allah anda nggak perlu yang lain. Kenapa kalau anda sudah punya Allah anda nggak perlu yang lain? Karena yang lain itu ya Allah nggak perluin itu semua. Karena Allah yang nyiptain itu semua. Maka kalau anda sudah bersama Allah kalau anda dalam keadaan sulit ini masih tetap bermujahadah. Ketika anda diuji oleh Allah di fitnah kemudian oleh keadaan seperti ini anda tetap terikat pada aturan Allah maka Allah akan memberikan kecukupan. Kecukupan yang nggak bisa diberikan oleh manusia. Itu kemudian kata Allah. Itu esensi yang penting yakin. Oke karena waktunya sudah hampir terbatas. Coba lihat. Ibrahim. Ibrahim meninggalkan istrinya dalam keadaan tidak memiliki apapun di gurun pasir bersama Ismail anaknya. Dan ketika kemudian meninggalkan istrinya sebagai seorang istri yang manusia manusiawi dong kalau istrinya nanya Ibrahim mau kemana? Ibrahim nggak jawab. Ditanya lagi Ibrahim mau kemana? Ibrahim nggak jawab. Ditanya lagi apakah ini Ibrahim adalah rencananya Allah? Perintah Allah? Ibrahim berkata Iya istriku ini perintah Allah. Maka ketika mendengarkan kata ini perintah Allah langsung di kepalanya Hajar Bunda Hajar mengatakan yang penting yakin. Oke kalau sudah perintah Allah yakin. Pergilah wahai Ibrahim sesungguhnya Allah tidak akan pernah menelantarkan kami disini sendirian karena Allah pasti akan menjaga kami. Udah tenang pergi aja tunaikan perintah Tuhanmu. Itu yang penting yakin. Hasil keyakinannya alangannya minggir dewi. Airnya keluar muncrat lalu kemudian dikasih kemudian settlement dikasih kemudian jaminan sampai kemudian jadi kaabah seperti sekarang. Contoh lagi yang penting yakin. Mariam Masya Allah Mariam Masya Allah suatu waktu tiba-tiba dikasih tahu Anda akan hamil gitu kan ya dan Anda akan mengandung seorang anak yang disucikan sepanjang zaman. Mariam berkata Hah? Serius? Hamil? Siapa? Saya nggak pernah disentuh manusia dan saya bukan seorang pelacur. Kok saya bisa hamil? Lalu kemudian dikatakan malaikat. Nggak ini sudah perintah daripada Allah. Dalam waktu sehari semalam menurut beberapa tafsir Mariam kemudian langsung hamil tua kemudian beliau dalam keadaan sakit beliau bersandar di sebuah pohon kurma. Ketika bersandar di sebuah pohon kurma apa kata beliau? Perhatikan kata beliau. Ya laytani mitu qoblahada wakuntu nasyam mangsiya Ya Allah ternyata sesakit ini ya Allah Nggak ada kawan saya Nggak ada keluarga saya mau melahirkan sebaiknya apa saya mati saja ya Allah Mendingan saya mati saja ya Allah dan saya dilupakan oleh orang-orang daripada nanti diomongin netizen Halah kelakuan rohani apa namanya ngakunya rohani kelakuan roh alus dasar kerudun dusta anak kiai tapi ternyata kelakuannya kayak begini netizen kan kayak gitu maka kemudian dia bilang lebih baik saya dilupakan aja ya Allah dalam keadaan kayak gini Allah kataan apa? wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah maka coba goyang pohon kurma ibu-ibu yang hadir disini coba bayangkan Anda lagi pembukaan 8 Anda lagi pembukaan 8 sakit banget Anda disuruh goyang pohon kurma kira-kira kalau orang Indonesia ibu-ibu Indonesia yang disuruh oleh Allah goyang pohon kurma ibu-ibunya bilang Ya Allah ya Gusti Mbok ya yang konkret masa disuruh goyang pohon kurma keadaan saya masih gak melahirkan aja saya gak bisa goyang pohon kurma apalagi pas melahirkan pertanyaan saya Allah bisa gak jatuhin pohon kurma sorry buah kurma dari pohonnya untuk untuk bunda Maryam bisa bisa aja tapi Allah menyuruh apa? wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah maka goyang pohon kurma itu udah yakin aja lakukan aja yang lain Allah yang urus begitu kemudian Maryam menggoyang pohon kurma tusakit alaiki rutoban janinya maka kemudian turun buah kurma yang masak yang membantu dia dalam proses kelahirannya Masya Allah kenapa? ya kita kayak gak masuk akal tapi ketika kita mau yakin pada Allah alangannya minggir dewi yang terakhir Musa Musa bawa Bani Israel dalam keadaannya di depan Laut Merah di belakangnya pasukan-pasukannya Fir'aun dalam keadaan itu sempat-sempatnya orang Yahudi resek lalu kemudian juliti Nabi Musa kalau bahasanya zaman sekarang ala Musa katanya menyelamatkan bikin susah lu malah mendingan kita kemarin disono anak kita disembelih tapi kita bisa makan apaan Musa ini parah ini Musa Musa akhirnya kemudian bilang kesal juga Musa sama orang yang kan gitu kan ya lalu kemudian Musa kemudian berdoa pada Allah setelah kemudian berdoa pada Allah kemudian Musa katakan tidak Tuhan saya tidak pernah menelantarkan saya dan pastikan menunjukin saya pakainya adalah Robbi Sayahdin Tuhanku menunjukin aku bukan menunjukin kita kenapa? itu tandanya Musa itu sebel banget sama Bani Israel Yahudi yang pada saat itu tidak mau dengerin Nabi mereka jadi Robbi Sayahdin Tuhanku menunjukin aku bukan menunjukin kalian karena kesal sama orang-orang Bani Israel setelah itu kemudian dibelah lalautan ketika dibelah lalautan kemudian Nabi Musa bisa masuk pertanyaan saya sederhana ketika disuruh belalautan disuruh ketok tongkat Nabi Musa protes tidak? Hah? ketok tongkat lagi? bukannya kemarin tongkatnya jadi ular masa Allah suruh saya ketok tongkat lagi? masa kita perlu ular sekarang? kita gak perlu ular deh kayaknya deh tapi Allah katakan apa? udah lakukan aja kalau kalian lakukan yang penting yakin alangannya minggir dewe maka Allah menyelesaikan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kemudian menunjukkan pada mereka jalannya oke kita selesaikan semua musibah itu adalah izin daripada Allah maka siapa yang yakin dengan Allah bahwa semua musibah itu adalah kebaikan dari Allah maka Allah yang menuntun hatinya Yahdi kolbah artinya adalah Allah yang megang hatinya dan menuntun hatinya kita itu Bapak Ibu sekalian kalau pun kita disuruh mengendalakan hati belum tentu bisa kalau kita serain ya Allah Allah aja yang nyetirin hati saya itu lebih enak pasti nyampe Wallahu bikulli syai'in alim dan Allah mahatau tentang segala perkara yang penting yakin insya Allah alangannya minggir dewe maksudnya adalah apa? maksudnya adalah teteplah taat pada Allah yakin aja bahwa Allah kalau Allah sudah nyuruh kita Allah pasti akan menyediakan semuanya untuk kita Allah akan menyelesaikan semuanya untuk kita kadang-kadang stresnya kita kadang-kadang banyak pikirannya kita stresnya kita gara-gara kita mikirin sesuatu yang Allah gak usah minta kita untuk pikirin Allah gak minta kita untuk mikirin gimana caranya laut terbelah dua enggak Allah cuma minta kita untuk ngetokin tongkatnya Allah gak nyuruh kita untuk bagaimana caranya rutop atau kurma turun enggak Allah cuma suruh kita untuk goyang pohon kurmanya Allah gak Allah gak minta kita jelasin gimana caranya satu orang perempuan dan satu orang bayi bisa membangun peradaban yang akan menjadi pusat peradaban dunia enggak yang Allah minta adalah yang penting yakin halangan ini minggir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi kali malam ini betul-betul menggugah kita bahwa memang yang penting yakin Insya Allah Allah akan membingkirkan halangan yang kita hadapi dan ini dengan waktu yang tersisa setengah jam sudah banyak ini yang teman-teman yang bersiap-siap bertanya Ustadz dan berikan kesempatan terlebih dahulu ke Uda Daniel wah kok sayang pertanyaannya sebenarnya akan panjang silahkan Ustadz eh Mas Daniel saya kira buat Ustadz Felix suatunya 2 jam gitu loh rumanya setengah jam iya iya ini dalam waktu cukup dikit apa Ustadz saya durasi nih cepat aja bisa juga sempat prolog ke teman-teman saya dari kecil 52 tahun ya warga Minang gitu ya cuma tahunnya seperti ini muslim gitu ya jadi iri sebenarnya sama Ustadz nih yang baru saja mu'alaf tapi sudah pengatuhnya sudah lumayan pertanyaan begini Tad kalau saya kan orang Minang tahunya cuma sholat 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 contohnya sholat taraweh 8 tanpa kunut gitu kan kemudian lain-lain tidak mencari mana yang benar mazatnya gitu kan nah Ustadz ini orang yang baru gitu ya baru nah apa sekarang ini kan Ustadz sudah banyak tahu di awal-awal tuh apa pengatuhkan Ustadz ini mencari mana yang benar ya di golongan kita kan ada 73 nih Ustadz memang perkataan Rasul 73 ini memang susah untuk di ini nah apa nih panduan Ustadz untuk melakukan ibadahnya nih yang dianggap yang benar gimana memutuskan untuk diikuti gitu loh itu aja Ustadz terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena ingatan saya pendek jadi saya jawab dulu aja ya sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya saya ada satu materi khusus tentang itu tapi saya coba untuk melakukan review saya singkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya jadi gini Bapak Ibu sekalian setahu saya ada dua hadis yang berkaitan dengan yang namanya apa namanya hadis 73 golongan tadi ya jadi ada ada apa dua hadis yang berkaitan dengan yang namanya apa namanya 73 golongan hadis hadis yang pertama itu adalah tentang Rasul berkata akan terpecah sorry sesungguhnya golongan-golong sebelum umatku yaitu daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka terpecah menjadi 72 golongan lalu Allah lalu Rasul mengatakan bahwa umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan nah sampai disitu lafaznya hampir sama tapi dua hadis ini berbeda di penjelasan akhirnya satunya berkata gini ketika para sahabat bertanya siapa yang selamat ya Rasulullah karena kan kalau Bani Israel Yahudi dan Nasrani 72 kalau Muslim 73 dan kata Rasul kulluhum finar semuanya masuk neraka illa millatan wahidah kecuali millah yang satu kecuali satu aja yang selamat maka para sahabat bertanya yang mana yang selamat ya Rasulullah nah disini lafaz hadisnya agak sedikit berbeda hadis pertama mengatakan yang selamat adalah ciri-cirinya man ana alaihi wa ashabi yang aku berada di atas mereka dan para sahabatku juga di atas mereka artinya siapa mereka orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat dalam term fikih disebut dengan ahlu sunnah siapa itu ahlu sunnah orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat oke ahlu sunnah dalam hadis yang kedua dikatakan wa manhiya ya Rasulullah siapa yang satu yang selamat ini Rasul berkata yang selamat adalah wahiyal jamaah yaitu adalah mereka yang disebut dengan al jamaah oke dalam hadis pertama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Rasul katakan ahlu ahlu sunnah yang selamat yang kedua dalam hadis kedua al al jamaah dari situlah ulama-ulama di Nusantara menyebut aswajah ahlu sunnah wal jamaah jadi yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah pertanyaannya kita kembangkan apakah kalau gitu kita mengklaim kita bikin partai aswajah partai ahlu sunnah wal jamaah apakah pasti selamat? belum tentu kenapa? karena dalam hadis-hadis selanjutnya ternyata yang Rasul katakan itu tentang sifat bukan tentang nama tapi tentang sifat oke sifatnya apa? ahlu sunnah jelas dia mengikuti Rasul dan para sahabat yang menarik adalah pembahasan para ulama tentang jamaah atau al jamaah yang disebutkan al jamaah siapa? banyak sekarang pendapatnya contoh ada yang berpendapat bahwa al jamaah adalah sawadul a'zom atau mayoritas di satu tempat itu adalah al jamaah mayoritas muslim itu adalah al jamaah ada pendapat kedua yaitu adalah jamaah tul muslimina idha ijtima'u ala amir yaitu adalah kaum muslimin semuanya ketika mereka bersepakat mengangkat seorang pemimpin atau khalifah atau imam itu juga pendapat para ulama tentang al jamaah banyak pendapat ini tapi yang bisa saya singkat dengan pencarian saya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah satu mereka adalah muslim yang tidak pernah menganggap muslim yang lain selama rukun islam dan rukun imannya sama itu dipermasalahkan enggak enggak pernah tapi kalau ada yang mengatakan saya asuh aja lalu kemudian mengatakan kalau misalnya Felix Siaw itu saya enggak suka tuh kenapa? karena dia ngomongnya politik terus karena dia radikal berarti dia bukan muslim nah ini bahaya ingat asuh aja itu ciri-cirinya adalah dia bisa bersaudara itu yang harus kita tekankan dia bisa bersaudara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian s.a. dirahmatilah Allah saya sudah berdakwa selama hampir dua puluhan tahun dan saya bisa memastikan begitu ada perpecahan diantara kaum muslimin itu pasti kerjaannya syaitan karena satu-satunya yang membuat kita itu enggak bisa menang adalah perpecahan oke sekarang saya mau nyampein sedikit wabak-ibu sekalian perang karena saya orang sejarah seperti yang disampaikan sama apa Pak Imam Pak Daniel jadi saya berusaha untuk senantiasa refer pada sejarah tahun 1071 muslim dalam keadaan yang paling kuat tandanya apa mereka berperang di Manzikert Ab Aslan dari Saljuk itu berperang di Manzikert pada tahun 1071 cuma bawa pasukan 100 ribu melawan pasukan Romawi jadi Kesultanan Saljuk VS Imperium Romawi kalau zaman sekarang kayak RT versus negara kira-kira gitulah nah jadi ini kemudian perangnya luar biasa ini ternyata yang menang muslim kekuatan militer muslim puncak pada saat itu tapi kekuatan militer yang sangat besar ini tidak bisa menghalangi Baitul Maqdis dijajah oleh orang-orang salib tau kenapa bapak-bapak sekalian karena kita pecah belah makanya ulama-ulama bilang ini penting banget penting banget ulama bilang dalam keadaan muslim paling kuat tapi mereka terpecah mereka bisa dihabisi oleh orang-orang salib maka Allah ingin mengajarkan bahwasannya azab Allah akan diturunkan pada mereka yang berpecah meskipun mereka kuat pertanyaan saya sekarang kita sekarang kuat atau lemah jawab dalam hati aja lah sudah lah lemah berpecah pula gitu kan ya ya mana gak dihabisin orang nah itu maka persatuan ini penting banget maka menurut saya secara pribadi kalau saya punya doa yang pasti Allah ijabah saya pengen minta persatuan daripada Allah ini ini bahkan doa Rasul yang gak dijawab oleh Allah Rasul minta Ya Allah jangan rusak umatku dengan perpecahan Rasul gak jawab doanya Allah artinya persatuan ini penting banget maka ketika sudah ada muslim melihat muslim yang lain padahal syahadatnya sama rukun islamnya sama rukun imannya sama tapi dia kasar kepada orang-orang mu'min itu udah pasti gak bener makanya saya gak suka dengan kelompok-kelompok yang sudah mulai menjelekan orang-orang muslim kenapa? ya karena gimana kamu bisa jelek saudaramu sendiri lalu gimana usah dengan fikinya bagaimana dengan madhabnya dan segala macem saya samakan begini islam tuh indah salah satu keindahan islam adalah islam tuh punya banyak pendekatan islam punya pendekatan satu punya pendekatan dua pendekatan tiga pendekatan empat manapun pendekatannya selama anda punya dalil silahkan anda lakukan tapi yang tidak boleh adalah ketika anda belum tahu ketika anda ikhtilaf anda belum tahu anda benar atau salah tapi ketika anda berantem anda sudah pasti dosa jadi ibaratnya tuh gini kita debatin tentang sesuatu yang gak esensial contoh ya sholat terawih 11 rokat atau 23 rokat ya kita gak tahu siapa yang lebih benar tapi kalau anda sudah ribut soalan itu lalu gak sholat terawih bareng-bareng sudah pasti anda berdua dosa itu sudah pasti jadi pahala belum tentu dapat dosa sudah pasti dapat lucunya adalah dulu ketika zaman kita masih maksiat dulu ketika zaman kita masih-masih nenggak homer ya bukan kita lah ada orang dulu temenan nenggak homer bareng-bareng emang pernah ada orang yang maksiat nenggak homer terus nanya kamu homernya mazhab apa arak merah atau arak putih atau pakai atau pakai Jack Daniels atau pakai vodka gak ada yang nanya yang penting mabok bareng lah kok kita setelah hijrah setelah kita kenal Allah malah kemudian pergi ke masjid kita hitungin wah imam ini salahnya ada 19 biji basmalahnya aja salah 19 hah serius salah 19 padahal basmalah aja cuma 19 huruf 19 salah dia cuma hidup untuk mencari kesalahan orang lain padahal dia muslim padahal dia saudaranya dan dia begitu kemudian abai terhadap perkara-perkara besar makanya Ibnu Taimiyah berkata dalam salah satu bukunya ketika dia membahas tentang godaan shaiton salah satu godaan shaiton yang paling alus yang paling alus banget ketika dia gak bisa ngajak manusia berbuat dosa dia gak bisa ngajak manusia melalaikan kewajiban dia gak bisa mengajak manusia untuk memperbanyak hal yang mubah maka dia membuat manusia sibuk dengan perkara-perkara kecil dan melalaikan perkara-perkara besar lihat betapa banyak orang di jaman kita seperti itu mereka sibuk membicarakan perkara-perkara kecil sementara mereka lalai dengan perkara-perkara besar terakhir kali Bapak Ibu sekalian saya ketemu dengan seorang profesor namanya Abul Fattah Al Awaisi 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis dia bilang begini ilmu yang dikembangkan ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah itu berbeda dengan ilmu yang dikembangkan ketika kaum muslimin dalam keadaan yang sudah kuat kalau dia sudah kuat monggolah silakanlah belajar fikih yang didalemin lalu kemudian olah hati dalam-dalam lalu kemudian segala macam yang dalam-dalam tapi dalam keadaan umat lemah maka kalau mereka membahas fikih itu kontraproduktif yang harus mereka bahas adalah bagaimana caranya membebaskan umat dengan pemikiran yang benar itu menurut kemudian para ahli ahli sejarah dan para ahli tentang pemikiran Islam olah-olah masya Allah jazakullah Ustaz dapat daging semua kami Masya Allah Alhamdulillah jazakullah ya silakan next Mangga Mangga oke ada yang mau bertanya yang lain ini saya menyampaikan di chat ya dari Mas Faisal bagaimana Ustaz bisa berbesar hati melihat keganjilan yang terjadi dalam penguat negara yang saat ini yang sedang terjadi saat ini kita berusaha merasa bodoh tapi sakit hati juga bukan berarti saya juga gak sakit hati saya juga sama saya juga sedih saya sedih banget contoh misalnya saya sedih banget emang kayak kita tuh gak ada gak ada permasan yang lebih penting ya sampai muncul Nabi baru Nabi Kongzi saya kadang-kadang juga galong kalian ngeliatkan ya Allah kok gini-gini amat jadi muslim di Indonesia oke tapi Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah saya sampaikan di awal Allah itu kalau saya Allah tuh melahirkan kita di zaman kayak gini artinya Allah percaya bahwa kita tuh kuat berada di zaman ini maka saya sering sampaikan pada jamaah coba lihat zaman dulu ketika orang belum banyak yang aneh-aneh belum ada orang-orang yang aneh belum ada orang yang ngatur-ngatur azan belum ada orang yang logo bagus diganti-ganti kan gitu kan ya belum ada orang yang nyuruh menghapuskan 300 ayat di dalam Al-Quran maksudnya dunia masih baik-baik aja maka ya ustadz-ustadz yang muncul juga yang simple-simple gitu loh maksudnya kayak Zainuddin gitu kan ya simple A'agim simple tapi begitu kemudian muncul banyak orang-orang yang aneh-aneh nah dimunculkan juga ustadz-ustadz yang agak-agak rumit gitu kan ya contoh mulai muncul yang kayak Adi Hidayat gitu kan ya luar biasa hafal letak ayat gitu kan ya semua buku diapal dan segala macem muncul kayak ustadz somat muncul kayak ustadz hanan spesialis anak muda muncul saya spesialis radikal gitu kan ya mulai muncul yang rumit-rumit juga karena Allah tuh tau gitu maksudnya karena setiap zaman tuh perlu orang-orang yang juga rumit artinya adalah apa artinya semakin kita melihat yang kayak gitu harusnya kita semakin seneng kenapa oh berarti pertolongan Allah akan segera datang makanya kalau kita lihat Salahuddin Al-Ayubi tidak akan muncul kalau tidak Baitul Maqdis itu diambil maka Allah hanya menurunkan generasi Salahuddin ketika Baitul Maqdis itu dalam keadaan terjajah maka sekarang Baitul Maqdis dalam keadaan terjajah negeri kita dalam keadaan kayak begini berarti Allah akan menurunkan hal-hal yang terbaik pada kita lah kalau kita gak dapat yang kayak gini-gini terus gimana kita bisa minta pahala-pahala dari Allah gitu maksudnya lah justru kita bisa punya minta pahala dari Allah umat-umat zaman dulu tuh merasa iri dengan kita kenapa? kok hidup kita gini-gini aja gitu kan ya emang gak ada yang lebih berat gitu daripada ini nah yang dikasih itu kita karena dalam setiap kesulitan-kesulitan itu ada pahala-pahala terbaik Al-Ajru Bi-Qadri Masyakoh sesungguhnya pahala itu tergantung jenis kesulitan kalau kita mau mintanya surga nah inilah kemudian cobaannya lah kalau misalnya cobaannya mudah hadiahnya bukan surga kipas angin Pak gitu dan magic jar gitu ahlan-ahlan ya oke Ustadz ada yang lain kalau Bapak Ibu-Ibu silahkan saya Mas oke Mas Imam silahkan ya Ustadz berarti kita harus sangat optimis ya dengan tadi yakin itu ya kalau berarti Indonesia Insya Allah akan aman karena Allah sudah lengkapi dengan ujiannya iya solusinya juga iya kira-kira begitu ya Ustadz ya dan setahu saya Pak setahu saya Pak Indonesia itu negeri yang paling mudah untuk berdakwah walaupun kondisinya kayak gini dan menarik Bapak-Bapak sekalian kita mungkin belum berada dalam kondisi kayak orang-orang di masa Fir'aun gitu kan ya ketika anak-anak disembelihin gitu kan yang laki-laki dan dibiarkan yang perempuan tapi ketika itu orang-orangnya yakin bahwa mereka akan ditolong oleh Allah makanya kemudian mereka tinggal mengalami ini aja tinggal menikmati prosesnya aja sederhana begini disini ada yang suka nonton film gak ya mudah-mudahan kalau ada yang suka nonton film ya saya suka nonton film dan saya pernah nonton film Avengers nah jadi ketika saya nonton film Avengers pada saat Infinity War gitu kan ya ketika Infinity War itu kan Avengersnya kalah tuh nah saya udah tahu tuh sequel berikutnya Endgame itu pasti Avengersnya menang Thanosnya kalah walaupun saya sudah tahu pasti menang tapi saya tetap aja nonton kenapa? karena yang berarti itu bukan menangnya tapi proses menangnya itu kayak gimana nah itu dia tuh yang perlu kita tunggu dan kita nikmati ketika berjuang jadi proses kemenangannya olah-olah besok memang kita haknya adalah di proses ya haknya Allah yang dihasil gitu ya Allah akbar silahkan yang lain cukup Mas Ima Mas Arya sudah angkat tangan silahkan Mas Arya hei Assalamualaikum Ustadz dengan Arya Ustadz Ustadz ya akhir-akhir ini kita akan melihat bahwa usaha-usaha untuk menghancurkan ada istilahnya ada istilahnya bilang standar-standar CRI gitu ya berusaha dihancurkan oleh orang-orang yang juga katakanlah KTP-nya Muslim gitu ya salah satunya adalah yang terakhir ini yang sedang hangat kan nikah beda agama gitu ya Ustadz dan dia diekspos gitu ya diekspos dan kita lihat pernah ada diskusi dengan kayak Kholirnafis gitu ya dengan yang namanya Nurkolis itu ya dia gak punya dalil gitu Ustadz ya kalah telak gitu ya seperti halnya Ustadz siapa tuh yang kalah juga sama pada saat YLC gitu ya jadi mereka yang gak punya dalil tuh bener-bener kayak truk yang tadi lewat nyusul gak punya dalil tapi yakin yang mikir kita gitu nah pertanyaannya kira-kira tips apa Ustadz ya buat kami-kami ini yang yang apa ya untuk dakwah juga tidak gitu ya kan sejauh ini kita hanya curcol di di Whatsapp aja gitu Whatsappnya tuh juga Whatsapp yang sama-sama setaham gitu ya jadi tips apa gitu ya Ustadz-usaha yang yang apa ya yang kira-kira berlilai yang bisa kita lakukan apakah mulai dari keluarga atau gimana Ustadz ya oke baik saya kasih saya kasih langsung sesuatu yang rumit kepada Pak Arya dan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian saya kasih sesuatu yang rumit langsung pada tahun 2017 eh sorry itu apa namanya pada saat itu Kapolri nah jadi Kapolri Tito Karnavian pada saat itu ngasih bocoran tentang strategi strategi deradikalisme yang kalau saya baca sebagai de-islamisasi bukan bukan deradikalisasi tapi de-islamisasi kenapa saya katakan de-islamisasi karena radikal itu yang dituduh selalu muslim sedangkan kalau bukan muslim itu tidak pakai kata radikal bagaimana yang dibocorkan dia mengatakan gini ini teori lama tapi saya ulangin berdasarkan apa yang difahami oleh Tito Karnavian sendiri yang dapat memang tesisnya dari situ ya atau doktoralnya kalau saya nggak salah jadi ada lima metode komunikasi dakwah kan tentang komunikasi ada lima kalau paling mudah ya pakai tangan pakai tangan kiri aja ya biar nanti saya bisa tunjuk pakai tangan kanan nah ini adalah teori komunikasi pertama jempol ini adalah adalah sender atau penyampai siapa yang menyampaikan pesan yang di ujung kelingking saya ini adalah receiver yang kelingking saya adalah receiver yang di tengah-tengah jari tengah saya ini jari tengah saya ini adalah media oke saya ulangi sender media receiver di antara sender sama media ini ada konten di antara sender sama media ini ada konten di antara receiver sama media ini ada konteks oke saya ulangi berarti sender konten media, konteks dan receiver kalau sulit saya buat lebih mudah yang masak yang masak, yang makan dimana disajikan resepnya apa dan bagaimana penyajiannya, oke contoh seorang chef ditanya saya, sorry, seorang chef dikasih tau saya pengen untuk ngasih sorry, kamu perlu masak buat para anak-anak yang kelas 6 SD makanya dia mikir, buat ayam geprek aja ya, oh jangan, kenapa? karena ini nanti resepnya gak cocok, karena pedes, maka dia bilang aku akan buat ayam crispy aja, nah resepnya udah bagus nih chefnya terkenal, resepnya bagus, yang dimasak adalah anak-anak dan dia sajiin dengan sangat indah sekali ada matanya, ada rambutnya ada hiasannya dan segala macam tapi disajinya di media yang salah disajinya di botol, kira-kira bisa dimakan atau enggak, ibu sekalian, gak bisa nah, jadi dakwah itu tentang apa? tentang menjadi orang yang legitimate untuk dakwah, punya otoritas untuk dakwah, lalu kemudian berdakwah pada orang yang tepat kalau saya berdakwah pada anak muda saya pakai bahasa anak muda kalau saya dakwah pada orang tua saya pakai bahasa orang tua karena dia ada siapa yang menerima dakwah medianya harus tepat lalu kemudian kontennya harus tepat konteksnya harus tepat nah pertanyaannya balik lagi apa yang bisa dilakukan sekarang? oke, saya balik sedikit kata Tito Karnavian untuk menggagalkan radikalisme atau deradikalisasi dengan cara apa? pertama, buat orang yang menyampaikan tidak legitimate buat orang yang menyampaikan jadi tidak legitimate gimana caranya? contoh caranya kalau dia muncul di TV dan dia punya gelar gak usah ditulis jadi gak usah ditulis doktornya gak usah ditulis ustadnya udah tulis aja Abdul Somad begitu kemudian mereka pengen endorse orang yang jahat dalam tanda kutip itu semua disebutin doktor, insinyur, LSE dan segala macem itu ditulis semua buat orang yang nyampein jadi delegitimate dia memang pintar tapi dia zina dia memang pintar tapi dia money laundering dia memang memang ustad tapi dia cabul kayak gitu-gitu delegitimate buat yang orang yang menyampaikan jadi tidak bisa dipercaya yang kedua adalah kontennya disaingi kalau orang-orang kemudian meneriakan kami pengen menegakkan Quran dan sunnah kami pengen agar kami diridui oleh Allah maka dibuat konten tandingan apa konten tandingannya? intoleransi konten tandingannya apa? radikalisme hate speech hatred dan segala macem itu adalah kampanye tandingan konten yang berikutnya kuasai media putus medianya Facebook saya hilang Instagram saya pernah di band shadow band dan segala macem itu kuasai media yang berikutnya selewengkan konteksnya selewengkan konteksnya iya memang betul Islam itu perlu diterapkan tapi kan semuanya sekarang sudah menerapkan Islam apalagi penyelewengkan konten penyelewengkan konteks sorry mereka ngomong gak ada orang kafir karena begitu mereka beriman dengan Nasrani itu berarti sudah beriman lah lucu kan kayak gini ini konteksnya diselewengkan yang terakhir audiensnya dinetralisasi itu adalah strategi mereka berarti strategi kita apa? strategi kita sederhana Bapak Ibu sekalian tanpa kita sadari kadang-kadang kita itu meremehkan jempol kita padahal jempol kita ini kadang-kadang lebih berarti daripada ilmunya para ulama kok bisa begitu yang ngomong Al-Quran Bapak Ibu silahkan baca surat Yasin disitu nanti akan dapat cerita tentang satu negeri yang sangat bobrok namanya negerinya ada di Turki namanya Antakya Antioq Antakya disitu Allah utus satu bukan satu dua bukan dua tiga tiga utusan disitu tiga utusan Allah utus disitu mereka dakwah gak berhasil-berhasil gak bisa menyadarkan orang itu padahal tiga utusan dari Allah langsung bayangkan Musa sama Harun itu cuma berdua untuk ke Fir'aun ini tiga gak beres-beres maka apa yang terjadi kemudian wajah datang dari ujung kota kalau sekarang Bekasi lah kira-kira kalau di Jakarta datang dari ujung kota orang tergopo-gopo dia menggunakan bahasa kaumnya dengan gaya dia menyampaikan ulang yang disampaikan oleh para utusan Nabi eh sorry utusan Allah hasilnya adalah apa orang ini berhasil padahal dia bukan Nabi bukan Rasul bukan Malaikat tidak pernah belajar langsung daripada Allah dan Rasulnya tidak pernah belajar langsung daripada Malaikat tapi dia bisa untuk meyakinkan kaumnya dan kaumnya justru terganggu dengan orang ini bukan dengan para utusan daripada Allah artinya apa dia dibunuh duluan sampai para utusan Allah itu merasa para Rasul itu berkata kami iri dengan orang ini kenapa karena dia dibunuh gara-gara dakwah sementara kami gak dianggap sebagai ancaman artinya adalah apa orang yang share lewat HP Whatsapp dan segala macam itu mengerikan bagi orang-orang tadi kenapa karena media sosial ini adalah sumber penyebaran semua berita mau benar mau salah itu sebarannya di sana semakin kuat kita di situ semakin kuat kita untuk kemudian bisa mempengaruhi orang jadi jempol itu sangat penting Pak Arya jempol sangat penting nah dimulai dari jempol oke baik terima kasih dan ini mendekati waktu ini hampir setengah sepuluh terakhir mungkin ada yang mau ini bertanya Ustaz Sam bertanya kepada muridnya gak apa-apa Ustaz nanti jawab sendiri ya ada lagi yang mau bertanya saya boleh oke terakhir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya cuma mau menanyakan apa yang harus kita lakukan jadi mohon nasihat mohon arahannya yang kita lakukan sebagai umat umat muslim dalam keadaan yang carut marut tentang perenang ini apa yang harus kita lakukan selain dakwah pokoknya step-stepnya apa gitu supaya mendatangkan pertolongan Allah segera gitu terima kasih Ustaz baik kalau segera saya tidak bisa menjamin karena tadi ya yang kita nikmati itu adalah perjuangannya sedangkan pertolongan Allah itu murni murni urusan Allah maka ketika kaum muslim bertanya pada Rasulullah mata nasrullah maka jawaban Allah ala inna nasrullahi qorib sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat sangat dekat itu berapa lama Allah terserah Allah dan bagi saya secara pribadi saya itu bukan menyukai apa yang diberikan Allah sorry saya berusaha untuk lebih menyukai Allah daripada apa yang diberikan Allah itu adalah prinsip yang menurut saya sangat penting sebelum saya ceritain sebagai langkah-langkahnya oke gini ya saya cerita dulu semua cewek pasti senang dikasih bunga biar rata-rata lah rata-rata cewek senang dikasih bunga tapi kalau saya tanya pada Ibu Ira dijawabnya dalam hati aja Ibu Ira senang dikasih bunga tapi senang gak kalau bunganya dari tukang parkir mestinya gak senang kan atau dari orang gila gitu misalnya pasti gak senang kenapa karena ternyata yang penting bagi kita itu adalah orang yang ngasih bukan apa yang dikasih berarti apa berarti bagi kita harusnya Allah itu lebih penting daripada apa yang Allah kasih kepada kita jadi kalau pun Allah kasihnya mau nanti ya gak apa-apa yang penting Allahnya ridho sama kita jadi bukan masalah yang dikasih tapi siapa yang ngasih itu bagi saya oke kalau gitu step-stepnya apa dalam mengusahakan sebab musabab yang terbaik dalam kebangkitan Islam ataupun dalam membangkitan Islam pertama Rasulullah itu ngasih tau kita bahwasannya kebangkitan Islam itu tidak akan terjadi sebelum adanya dukungan-dukungan terhadap orang-orang yang mem sorry orang-orang yang punya kekuasaan yang mendukung itulah kenapa Rasulullah itu mendapatkan keleluasaan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah maka para ulama sepakat pembeda turning point bagi Muslim adalah ketika mereka itu hijrah dari Mekah ke Madinah Profesor Ali Muhammad Assalabi itu membagi tiga kemenangan Muslim kemenangan pertama adalah kemenangan individual Muslim atas musuh-musuh Allah kemenangan kedua adalah kemenangan opini Muslim atas opini musuh-musuh Allah yang ketiga kemenangan dalam penerapan syariat yaitu tadi hijrahnya dari Mekah ke Madinah maka untuk bisa hijrah seperti Rasulullah maka kita perlu orang-orang yang punya kekuasaan dan mau mendukung Islam itu yang terjadi pada Rasulullah S.A.W. sebelum hijrah nah gimana caranya orang-orang yang mau mendukung ini yang punya kekuasaan agar mau mendukung kita berarti harus punya opini yang sangat kuat dan kesadaran politik yang sangat kuat itu yang tadi dikatakan Profesor Ali S.A.W. dalam kemudian kemenangan kedua yaitu kemenangan opini walaupun orangnya kalah tapi opininya menang nah opini ini dibuat oleh apa? dibuat oleh orang-orang yang mereka rajin untuk mensyarkan Islam itu opini nah sebelum opini itu menang maka kemenangan individu gimana caranya? kita harus mendidik diri kita sendiri dimulai dari mana? ikhra' bismirob bikal ladhi khalaq maka baca belajar maksudnya baca itu belajar lucunya Bapak Ibu sekalian kita itu dilantik oleh Allah sebagai umat baca kita dilantik oleh Allah sebagai umat baca pertanyaannya berapa minat baca orang Indonesia? jawabannya adalah 0,001% artinya setahun gak satu buku mereka habis ya Rob sementara Malaysia baca 12-20 buku Jepang baca 30-40 sorry Amerika baca 30-40 buku per tahun Jepang baca di atas 40 buku per tahun Indonesia 0,001 sedangkan kita umat baca gimana kita bisa pintar kalau kita gak pernah baca kita gak pernah ngaji kita gak pernah belajar maka langkah pertama kalau in short adalah cari kajian-kajian Islam yang tersistematis yang membentuk pemikiran kita supaya cenderung pada Islam mengadvokasi Islam senantiasa berjuang bareng-bareng dengan kelompok-kelompok itu lalu setelah kita kita berjuang dalam satu kelompok itu maka bentuk opini nah setelah itu ya sudah kita bersiap-siap untuk meyakinkan orang-orang yang punya kekuasaan kalian mau gak sih dukung Islam seperti yang Rasul lakukan pada saat bin Mu'ad pada Usaib bin Khudir pada kemudian pembesar-pembesar Madinah via Musa bin Umair dan ketika Rasul mendatangi Bani Sakif di To'if itu juga ingin mencari pengaruh orang-orang yang berkuasa untuk membantu dirinya menegakkan Islam jadi itu adalah jadi langkah utamanya apa? halkoh ngaji ikut kajian itu langkah sistematis nomor satu gak ada yang lain read baca ikhra silahkan oke cukup ya teman-teman ya Alhamdulillah waktu sudah menginjak di setengah 10 dan pencerahan yang diberikan oleh Ustaz Felik begitu luar biasa bahwa memang Islam lah satu-satunya jalan kita hidup kita dan pemikiran kita dan hari ini kita dalam halakoh kajian ya insya Allah bisa menjadikan kita terus belajar dan belajar dan membaca yang disarankan Ustaz Felik untuk senantiasa kita mencapai jalan hidup kita bisa barokah dan tadi yang apa tema malam kita tema malam ini yang sempeteng yakin halangannya bisa terpinggirkan insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita untuk agar Islam tegak sesuai dengan yang disyariatkan saya kira itu Ustaz Felik terima kasih atas waktunya diberikan kepada kami dan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di kajian malam ini dan insya Allah kita bisa pasca romantan nanti bisa melanjutkan kembali halakoh ini dan semoga kita bisa terus apa senantiasa mendekatkan Islam di tiap kehidupan kita masing-masing akhir kalam kita baca doa alhamdulillah bersama dan doa majlis menutup Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 diminta untuk mengisi kajian lagi saya pamitan dulu kalau gitu selamat menikmati